Hai assalamualaikum guys itu guys 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 jangan lupa klik tombol subscribe nya dulu karena subscribe itu gratis tis 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 assalamualaikum temen-temen assalamualaikum guys 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 sekarang aku sama suami mau nge-vlog bareng jadi guys hari ini ceritanya eh hari anniversary kita sudah berapa lama Mas 7 tahun kita sudah bersama guys jadi kita menikah di tahun 2013 bulan Mei tanggal 8 ya terus resepsinya tanggal 9 jadi dua hari jadi ratu sejagat nah sekarang Miss BP sama suami cuma mau speak-speak sedikit lah tentang perjalanan karir perjalanan karir rumah tangga Miss BP dan suami yang belum tahu namanya Pak PP biasa dipanggil Pak Anggi ini namanya siapa Mas Mr Hendry Mr Hendry si bibir merah kalau di channel namanya bioparkit subscribe di channel juga ya guys ya ya oke oke subscribe ya guys jadi kita sudah tak terasa 7 tahun bersama guys emang baru seumur jagung sih di usia pernikahan orang-orang yang apalagi apalagi nih ya yang masih-masih mudah banget nikahnya di umur 19-16 nah kita nikahnya masih di umur berapa ya 23 ternyata atau 27 ya aku ya yang 23 yo 27 Oh ya aku mengirinya dia bio ya suam aikum mengir aku parkit jadi kenapa bioparkit nggak usah aja besok ceritanya kalau yang penasaran bisa komen-komen nanti jadi kita abadikan sampai ke nama brand kita ke usaha kita ke apotek kita ke dan lain-lain lah sampai ke channel ku aja aku bikin pakai BP BP itu apa sih aku belajar bakul panganan atau bakul apalah itulah kalau orang-orang tahunya BP itu bukamuji bukamuji itu nama ibuku jadi aku bikin usaha namanya itu BP gitu apotek BP jadi tahunya orang-orang bukamuji nama ibuku tapi nggak apa-apa sih aku yang nggak penasaran nggak kasih tahu kalau ada yang tanya baru aku kasih tahu apa sih BP itu kan yang penasaran kok nama apotek BP biar kan namanya kayak Viva Generic terus apa mas ya apotek-apotek sesuai daerahnya lah ya apotek renditan hormal apotek rotati apotek ya udah selesai jadi jadi kita mau cerita apa jadi bentar jadi tips untuk menjalani hidup paling nggak gimana caranya tetap adem ayem berjalan sampai 7 tahun nggak adem juga sih tapi banyak ribut-ribut wajar bumbuknya ya jadi jadi kita itu ini bayangkan aja guys menyatukan dua pribadi yang berbeda dengan rata-rata yang berbeda ini obat ini hukum jadi bener-bener tidak ada yang mau ngalah guys apapun punya dasar kita punya dasar jadi hal apapun selalu berdebat tapi itu sih awal-awal kita ini kok nggak gue banget ya kayak nggak cocok banget nih nggak ada dukung sama sakit tapi ternyata itu malah bener-bener kayak gini guys kelop karena apa apa kurangan dia kita masuk aku rambil masuk dia masuk aku jarang bilang dia biasanya bioparkit tapi ini di channelnya aja coba bilang dia kayak banget sih pantasan aku apa yang marah kayak risin aku pengen dia ngomong-ngomong kayak parkit ya gitu guys pokoknya ya pokoknya jangan menyerah baru yang setahun menikah apalagi yang selalu kalah kalau ada masa-masa wibu apalagi yang baru setahun menikah terus beda ini masakan ini tidurnya molor terus ngorok terus atau apa kebiasanya udah itu biasa bumbu-bumbu jadi yang buru-buran beri keputusan habis sikap kok kayak gini ya enggak emang belum tahu aja nanti akan lebih banyak yang hal-hal yang mengejutkan tapi ya itu yang penting kita memaknai dengan sabar semuanya ujian jadi semakin ke atas itu berarti jatuhnya semakin sakit eh maksudnya banyak ujian bukan jatuhnya kita berusaha nggak jatuh paling nggak lah kita gandul lah jangan sampai jatuh kita naik lagi terus seperti itu jadi masa itu membuat kita makin mengkuatkan akar kalau cara pohon ya itu semakin yang berembus kencang ya kita semakin kencang juga aja pegangannya itu simpelnya ya teus ya Pak Ustadz ini pakai ruku pakai kopiah karena kita bersulat ya bersulat duhur tadi jadi nanti dikira Ustadz kita mas sama Ustadz Amin kalau nggak buat diri sendiri dan keluarga nah tapi guys ya itu tadi yang berceritain sama suami kayak gitu banyak gelombang-gelombang cinta ketika kita habis bertanggal malah semakin ini ya Mas ya semakin semakin hot semakin kayak tumbuh rasa cintanya rasa sayangnya gitu tapi kalau aku sendirikan orangnya labil ya kebanyakan minta pisah dan lain-lain gitulah aku sering kayak gitu tapi jangan-jangan ditiru ya guys ya itu hal yang nggak papa hitungan mak-mak yang baru baperan ya biarin aja kita dengarkan aja apapun dia bilang iya iya tapi nggak usah pakai hati kita nih punya ketika dia ada kondon baru kita masuk tadi ngomongnya gini benar nggak sih iya maaf-maaf mas nah ada ya aku jadi bingung ya aku jadi bingung ya aku jadi bingung ya ngomong kero bujuk kode bih biasanya cerawat tapi nak ngomong kamera kok Rai sang ngomong jadi yang bilang kalau kita pernah guys kita kejadian yang bener-bener lucu jadi kita tuh berdua kan sudah menikah lama nih ya paling nggak hampir 7 tahun kita pernah berenang cari yang privat gitu berdua sepi jam 7 bagaimana sepi lam renangnya gitu daerah pedesaan gitu pokoknya enak tenang tahu-tahu ada ibu masuk sama anaknya cewek itu terus biasa sih namanya suami istri kita juga jaga imen bercanda-canda gitu pegang bahu pegang sini pundak atau kadang main air eh tata ibu ini nyonot wih mbak pacaran jalan situ jijik ah jijik gue kan terus gimana gitu terus gue tanya aku terus aku naik-naik ke karena kan aku samperin ibu nya itu agak-agak gedeg juga sih tapi nggak apa-apa lah ini ibu beli jaga ini menurutnya nih aku langsung tanya buk itu udah menikah bohong masih kayak gitu kok nikah apa pacaran pacaran di sana di luar sana pacaran ada anak saya buat contoh nggak baik nih saya terus nama aja aku ambil KTP ternyata ngebah KTP guys wah payah nih eh untungnya masih ada kartu kesehatan nah kiss kemudian aku lihat ini alamatnya beda ternyata beda alamatnya enggak sama dia sama kan ternyata belum ada alamat makin kacau tapi ternyata bisa nyebutin tanggal lahir semuanya tahun pernikahan bisa nunjukin foto akhirnya aku suruh nyebutin nama lengkapku sama tanggal lahirku guys waktu itu jadi dia malu sendiri dia malu sendiri akhirnya aku cuma bilang jangan-jangan ibunya nggak punya suami ya bukan-bukan nanya juga uh ngawur ngacoin ibunya aku masuk udah nikah aku juga bilang ini juga istri aku buk terus salahnya apa kita pemesraan yang penting kita nggak senonoh kita pegangan gini-gini aja ya tapi nggak tapi apapun ibunya ngeles gitu karena kita udah tahu kita udah nikah sampai aku panggil yang yang punya ngomor nang datang ini mbaknya mas saya tak berhari kesini ini memang suami istri nah ibunya cuma gelagep terus aku suruh liatin si tv juga ya tibu kalau aku senonoh itu ada si tv buktiin aja ibunya nggak berani cuma diem melipi-melipi pergi dah habis itu nggak pernah kelihatan lagi itu baru kemarin ya masih belum lama maksudnya kan kita kayaknya mukanya muka tua ya udah tua-tua ya dikira masih pacaran umur berapa mas umur aku masih di bawah 30 jadi suami itu udah 35 aku 31 kita beda 4 tahun tapi dulu awal-awal nikah ya aku yang bikin sakit hati ya nggak sakit hati banget sih dikira adekku tahu jadi aku aku jalan bareng sama suami itu ini adeknya ya mbak itu waduh emang aku setelah itu ya sekarang nih aku panjang ini udah nggak kayak adeknya sekarang suamiku pokoknya tak suruh ngikut jenggot biar kita tuwir selain sunnah tapi emang lebih dewasa mungkin kelihatannya nggak kayak anak-anak bayi kemarin sore kalau kalau nggak pakai jenggot kan gini ya emang kayak adekku ya bulat muka belet banget ya nah ini ketak tuwir jadi nggak boleh potong ini guys oke bisa aku rapiin bagi kelihatan lebih muda lagi kemarin ini nggak dipotong mau dipotong bahan ketak tua aku kan senang naik futsu ketak tua aku ketak enam Masya Allah oke guys jadi itu sedikit perjalanan kita dan banyak gelombang-gelombang cinta yang belum kita sebutin cuman pada endingnya di tujuh tahun ini aku sama suami aku pribadi lah pengen nanyain sama suami harapannya kedepan apa gitu udah tujuh tahun kita Sampai jumpa Terima kasih.